Ex-Napi kasus Vina Cirebon bawa 13 bukti anyar di sidang PK. Ex-Narapidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, telah menyiapkan bukti baru yang akan disampaikan dalam sidang peninjauan kembali alias PK. Tak tanggung-tanggung, Saka Tatal membawa 13 nofum atau bukti baru dalam sidang PK kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal menjadi satu di antara para terpidana yang saat ini masih mendekam dalam penjara. Terbaru, Saka Tatal, satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini telah bebas, mengajukan gugatan peninjauan kembali alias PK. Adapun sidang PK perdana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Novum yang sudah dibacakan sebanyak sembilan Novum, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Rizwanto, saat diwawancarai wartawan di sela-sela waktu istirahat sidang yang digelar di Ruang Cakra PN Kota Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Sidang yang berlangsung lancar ini sempat diskors untuk memberikan waktu bagi pihak pengadilan dan kuasa hukum untuk mempersiapkan penyampaian Novum tambahan. Nanti ada tambahan Novum yang akan dibacakan setelah sidang kembali dimulai, jadi sekitar ada 13 Novum yang dibacakan, ucapnya. Rizwanto juga menegaskan jumlah Novum yang diajukan mencapai 13, dengan tambahan 4 Novum yang terdiri atas sekitar 17 lembar dokumen. Sidang ini menjadi perhatian publik, terutama keluarga korban dan masyarakat yang berharap kasus ini dapat menemukan titik terang baru dengan adanya Novum tersebut. Sidang selanjutnya telah dilanjutkan dengan agenda pembacaan keseluruhan Novum. Untuk diketahui, Saka merupakan satu dari delapan terpidana kasus meninggalnya Vina dan Eki. Mereka ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Akibat kasus ini, sebanyak delapan orang, termasuk Saka, dibeloskan ke dalam penjara. Tujuh orang dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan Saka dihukum delapan tahun. Saka saat kejadian masih di bawah umur. Saka mengajukan PK setelah Pegi Setiawan menang dalam gugatan praperadilan mengenai status sebagai tersangka dari Polda Jabar. Pegi ditetapkan sebagai tersangka ke-9 setelah ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Ketegasan Hakim Sidang PK, Saka Tatal, satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini telah bebas, mengajukan gugatan peninjauan kembali alias PK. Adapun Sidang PK Perdana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal menjadi satu di antara para terpidana yang saat ini masih mendekam dalam penjara. Dalam Sidang PK Perdana Saka Tatal, ketegasan Hakim Ketua, Rizka Yunia, sudah terlihat. Hakim Rizka Yunia tampaknya tak pandang bulu untuk menjaga agar Sidang PK tersebut berjalan sesuai aturan. Pada awal persidangan, Rizka Yunia mengingatkan soal tata tertib persidangan. Rizka Yunia juga mempersilahkan pengunjung dan media untuk mengambil gambar di awal sidang. Nanti setelah sidang dibuka, kami batasi untuk mengambil gambar, tegasnya. Sebelum sidang, pengunjung sudah diingatkan untuk tidak makan dan minum di dalam ruang sidang. Bahkan Rizka Yunia juga sempat menyinggung kuasa hukum Saka Tatal yang menangis sebelum sidang dimulai. Kami kasih waktu, ibunya masih nangis soalnya, kata dia lagi. Hakim Ketua juga sempat menegur kuasa hukum Saka Tatal karena menerima telepon di dalam ruang sidang. Dilarang menerima telepon selama persidangan, ponsel silakan disenyapkan, ujar Hakim Rizka. Kemudian setelah sidang dimulai, ia tiba-tiba meminta kuasa hukum berhenti dulu membacakan tuntuan. Rupanya Hakim Rizka Yunia menegur Saka Tatal yang terlihat mengantuk. Di awal sidang, Saka Tatal diminta oleh Rizka Yunia untuk duduk di kursi tepat di depannya. Pantauan Tribun News Bogor.com, Saka Tatal memang terlihat beberapa kali menguap. Selain itu, Saka Tatal juga tampak gelisah selama menunggu persidangan. Sebentar, pemohon ngantuk, tanya Hakim Rizka Yunia ke Saka Tatal. Ia pun mempersilahkan Saka Tatal untuk duduk di dekat kuasa hukumnya. Gak apa-apa pindah ke situ kalau ngantuk, kata dia. Kemudian Saka Tatal pun berdiri dan duduk di dekat kuasa hukumnya. Sepertinya tidak nyaman, mungkin mengingat yang lalu, kata Hakim Rizka Yunia lagi. Kemudian saat Asdan Zuhur, Rizka Yunia meminta kuasa hukum pemohon berhenti membacakan tuntutan. Saat break sejenak itu, ada beberapa kuasa hukum Saka Tatal yang terlihat minum. Rupanya saat sidang dimulai kembali, Rizka Yunia pun menegur kuasa hukum tersebut. Ia meminta semua yang ada di dalam ruang sidang untuk menaati tata tertib. Diingatkan sekali lagi untuk menaati tata tertib persidangan. Jika pengunjung sidang atau siapapun yang hadir di dalam ruang sidang ini mau minum, untuk minum silakan keluar. Jangan minum di dalam ruang sidang, tandasnya. Ketegasan Rizka Yunia ini jadi angin segar, sebab sikapnya mirip seperti Hakim Eman Sulaiman. Di mana Hakim Eman Sulaiman juga cukup tegas di awal persidangan. Dirinya juga menegaskan bahwa ia tak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Harta kekayaan tiga hakim sidang PKX terpidana kasus Vina, Galuh punya empat rumah. Sosok tiga hakim sidang peninjauan kembali alias PK terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yakni Saka Tatal, menjadi sorotan publik. Tak hanya itu, harta kekayaan ketiga hakim sidang PK Saka Tatal tersebut juga tak luput dari pantauan publik. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal menjadi satu di antara para terpidana yang saat ini masih mendekam dalam penjara. Terbaru, Saka Tatal, satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini telah bebas, mengajukan gugatan peninjauan kembali alias PK. Ada pun sidang PK Perdana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Ketiga orang hakim yang memimpin sidang PK Saka Tatal tersebut yakni Rizka Yunia, Galuh Rahma Esti dan Justisya Permatasari. Rizka Yunia dalam sidang PK ini sebagai hakim ketua, sementara Galuh Rahma Esti dan Justisya Permatasari menjadi hakim anggota. Di awal sidang, Rizka Yunia menegaskan bahwa sidang PK Sata Tatal ini digelar secara terbuka. Ini terbuka untuk umum, karena mengingat bahwa perkara PK bukan rangkaian perkara dari sebelumnya yang perkara pidana biasa, banding, kasasi, ini adalah upaya hukum luar biasa, jadi kita terbuka untuk umum, kata Rizka Yunia. Selain itu, kata dia, dalam dakwaan perkara sebelumnya tidak ada hal kesusilaan. Ketiga pemohon sudah keluar dan sudah berusia dewasa, itu alasan kami mengapa sidang PK ini kami buka untuk umum, jelasnya. Terkuak ketiga Sri Kandi yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan di PK Saka Tatal ini merupakan junior dari Eman Sulaiman. Eman Sulaiman lahir di Karawang pada tanggal 10 April 1975 dan mulai menjadi hakim sejak tahun 2008. Sementara ketiga hakim di PK Saka Tatal merupakan kelahiran tahun 1979 dan 1980. Berikut ini profil ketiga hakim di sidang Saka Tatal. 1. Rizka Yunia Rizka Yunia lahir di Praia, tanggal 4 Juni tahun 1979 dan merupakan lulusan S1 dan pernah menjadi hakim di pengadilan negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ia juga pernah menjadi hakim di pengadilan negeri Slawi, Semarang. Diketahui Rizka pertama kali menjadi hakim pada tahun 2008. Pada laman LHKPN, Rizka Yunia memiliki harta Rp 1 miliar 160 juta 200 ribu rupiah. Harta itu berupa rumah di Brebes, kemudian mobil, dan satu sepeda motor. 2. Galuh Rahma Esti Hakim Galuh Rahma Esti lahir di Surabaya, tanggal 17 Juni tahun 1980 dan menempuh pendidikan-pendidikan S2 atau Paskasarjana. Galuh kini menjabat sebagai hakim pengadilan negeri Cirebon. Selain itu, ia juga pernah menjadi hakim di pengadilan negeri Brebes. Galuh pertama kali menjadi hakim pada tahun 2009. Pada laman LHKPN, Galuh Rahma Esti memiliki harta kekayaan Rp 4 miliar 814 juta rupiah. Kekayaannya terdiri dari 4 rumah, 5 mobil, dan 1 motor. 3. Justisia Permatasari Hakim Justisia Permatasari lahir di Jakarta, tanggal 25 April tahun 1980 dan merupakan lulusan S1. Hakim Justisia pernah menjadi hakim di pengadilan negeri Salatiga sebelum kini menjabat sebagai hakim di pengadilan negeri Cirebon. Justisia pertama kali menjadi hakim pada tahun 2009. Pada laman LHKPN, Justisia memiliki harta kekayaan Rp 1 miliar 128 juta 490 ribu rupiah. Harta itu hanya berupa mobil, harta bergerak lain, surat berharga, lalu kas dan setara kas. Kompolnas sindir ex wakapolri, sebut bikin kacau soal kasus Vina. Ketua harian Kompolnas Irjenpol, Purn. Beni Mamoto menyidir ex wakapolri komjenpol, Purn. Ogroseno soal kasus Vina Cirebon. Menurut Beni Mamoto, pernyataan Ogroseno itu malah membuat publik tambah bingung. Beni Mamoto memang tak menyebutkan nama Ogroseno secara jelas. Namun ia menyinggung soal pengamat yang bicara ada mafia di kasus Vina Cirebon. Beni Mamoto mengatakan, banyak pengamat yang justru membuat publik jadi semakin bingung. Banyak pengamat yang selalu memulai statementnya, mungkin, seandainya, kalau, kata Beni Mamoto dikutip dari YouTube Tiffany News, selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Bahkan kata dia, pernyataan dari para pengamat itu hanya omong kosong. Ujungnya nanti kalau kita dicermati betul statement itu tidak ada nilainya, tapi sudah membentuk atau memframraming, jelas dia. Kemudian ia pun memberi contoh pengamat yang memberikan pernyataan omong kosong itu. Contoh, dibalik ini ada mafia. Kita semua tahu mafia itu apa sih, jelas dia. Beni Mamoto pun berharap para pengamat bisa memberikan pernyataan yang lebih bijak. Perlu para pengamat ini sedikit bijak dalam mengeluarkan statement, analisa, lebih bagus yang mengedukasi publik, tandasnya. Meski begitu, Beni Mamoto mengakui bahwa ada kelemahan yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus Vina Cirebon. Penyidikan kasus ini kita cermati memang ada kelemahan, khususnya dalam hal pendekatan SCI, kata dia. Sehingga kelemahan itu yang dijadikan celah untuk berdebat. Inilah yang kemudian ada celah yang selama ini menjadi perdebatan meskipun sudah ada putusan yang sudah inkrah, ungkap Beni Mamoto. Sebelumnya, ex-wakapoli komjenpol, Purn, Ogroseno sempat menyebut ada mafia di balik kasus Vina. Analisa kita kan banyak waktu itu, kalau sampai sadis seperti ini, itu bukan ukuran manusia yang dendam biasa. Bukan, ini mafia, kata Ogroseno dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, selasa. Namun ia tidak mengetahui mafia apa yang ada di baliknya. Tapi mafia apa saya nggak tahu. Apalah mafia kaitan dengan dilihat ada nggak bisnisnya Eki atau Vina, atau bisa juga mungkin dengan narkoba dan sebagainya, kata dia. Sebab diakui Ogroseno, hal itu berdasarkan kondisi kedua korban yang sangat mengenaskan. Ini pasti ada latar belakang yang mengakibatkan kedua anak manusia ini dibunuh dengan cara sadis, kata dia. Bahkan menurutnya, motif pembunuhan terhadap Vina dan Eki ini pasti sangat luar biasa. Motifnya luar biasa, tapi ini terlalu sadis menurut saya, tandasnya. Motifnya luar biasa, tapi ini terlalu sadis menurut saya.